Guna mengantisipasi adanya korban saat terjadi banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi memasang alat deteksi dini banjir atau early warning system di sejumlah titik rawan banjir. Alat ini dapat mengirimkan signal atau suara saat permukaan air sungai mulai naik. Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kecamatan Tamun Utara, Rabu Siang melakukan pemasangan alat deteksi banjir atau IWS, early warning system, di sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Tamun Utara. Sedikitnya ada 4 titik rawan banjir di sepanjang tepian sungai atau Kali Bekasi. Cara kerja alat ini mendeteksi kondisi air sungai dengan 3 tingkatan, yakni warna kuning status siaga 3, hijau siaga 2, dan merah siaga 1. Alat ini dapat mengirimkan sinyal ke 8 desa yang telah memasang alat penerima sinyal bahaya. Alat ini menggunakan sonar atau sinar matahari untuk kebutuhan energi listrik. Namun pemasangan alat deteksi dini bencana tersebut kurang disambut baik oleh masyarakat. Pasalnya masyarakat menginginkan penanganan bencana yang permanen atau jangka panjang, seperti pembuatan tanggul atau tembok beton di sepanjang Kali Bekasi, sehingga tidak terjadi banjir saat volume Kali Bekasi meningkat. Berkali-kali kami melalui media lainnya terus berkomentar agar kami ini warga pantai khusus memerlukan pemancangan. Itu yang kami berharapkan, karena dengan adanya EWSI pemberitahuan tetap aja warga ini dia kena musibah, ngebanjir. Tapi kalau di pemancangan insya Allah, warga itu merasa nyaman, tidak akan terjadinya banjir di atas luapan Kali Bekasi ini. Yang paling dibutuhkan, yang paling utama sebenarnya pembangunan pemancangan Kali Bekasi ini, yang sangat orjan sebenarnya Pak, seperti itu. Sudah ada pengajuan? Sudah sebelumnya, belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini. Kami berharap dari dinas terkait, tolong secepatnya bisa terlialisasi untuk pembangunan pemancangan Kali Bekasi tersebut. Warga masyarakat berharap, meski telah dipasang alat deteksi banjir, pemerintah Kabupaten Bekasi tetap menjalankan program penurapan di sepanjang tepian Kali Bekasi. Hal ini perlu dilakukan lantaran setiap musim hujan, terjadi banjir hingga 2 meter akibat luapan Kali Bekasi. Dedy Beben, Bekasi.